Assalamualaikum Selamat datang di channel FK Produksi ya Ketemu lagi kita Jadi di video kali ini kita akan belajar Belajar menghitung kebutuhan Jadi pada video kali ini untuk sampelnya Itu kita akan membuat lemari ya teman-teman ya Jadi sebelum kita menentukan Berapa kebutuhannya Kita gambar setelah digambar Lalu kita kelompokan Sesuai dengan bagian Jadi bagiannya itu kita Pisah-pisahkan supaya mudah Untuk menentukan berapa kebutuhannya Agar nanti Perhitungan kita itu menjadi akurat Agar tidak lebih dalam Membeli bahan Gitu ya teman-teman ya Kita kelompokan menjadi Empat bagian ya teman-teman ya Jadi bagian yang pertama itu Bodinya yang sebelah pinggir Lalu rangka Lalu bagian sekat Nah yang terakhir itu bagian pintu Itu kita kelompokan Masing-masing Jadi untuk bagian rangka itu Adalah bagian yang terpenting ya teman-teman ya Jadi rangka itu kita harus kokoh Harus kuat Supaya nanti Lemari ini berdirinya pun Kokoh Jadi tidak goyang-goyang gitu ya teman-teman ya Asik goyang dombre Tarik kemana Capek deh Lanjut ya teman-teman ya Jadi ini terjadi dari rangka ya Rangka samping Kanan-kiri Depan-belakang Yang juga rangka tengah Untuk rangka tengah itu Posisinya bentuknya Siku Jadi Siku itu Biar lebih kuat Papan kita potong Dengan lebar 5 cm Lalu kita Gabungkan menjadi bentuk siku ya teman-teman ya Itu untuk penguat Ini khusus untuk yang Bagian rangka tengah Seperti ini ya teman-teman ya Untuk bagian pintu itu Kita potongnya sesuai dengan Tinggi dan lebar dari lemari itu Karena pintu itu kan Lebar dan tingginya itu Hampir selebar dan setinggi Dari bodi Lemari itu Kita potong aja Satu lembar Jadi Nanti kalau sudah Ukurannya pas Baru kita bagi dua Antara pintu kanan Dan pintu kiri Untuk bagian sekat Juga sama ya teman-teman ya Kita Potongnya sesuai dengan kebutuhan Ini kan Lebernya 40 Panjangnya itu 80 Jadi Dibagi dua Jadi 40 x 40 Ini untuk sekatnya Sekarang kita sudah Mengelompokkan ya teman-teman ya Sudah dikelompokkan Berdasarkan dengan Bagian-bagiannya masing-masing Lalu kita Membuat tabel Jadi untuk Mengelompokkan Ukurannya berapa Kebutuhannya berapa Banyak yang harus kita potong Jadi ini sudah dibuatkan Tabel ya teman-teman ya Jadi untuk Mempersingkat tutorial ini Jadi Tadi sudah dibuatkan Ini pembuatan tabel Juga gak harus pakai Komputer ya teman-teman ya Kalau gak punya komputer Bisa pakai kertas biasa Pakai bootband Kita berikan sampel Untuk di bagian rangka ya teman-teman ya Jadi ini ada Ukuran ya teman-teman ya Ada ukuran 40 x 80 5 x 80 5 x 40 Dan seterusnya Jadi untuk yang 40 x 80 Itu Nah ini diambil dari sini Teman-teman ya Dari Rangka Budi bagian atas Itu termasuk juga Alas lemari Itu 40 x 80 Untuk ukuran 5 x 80 Itu diambil dari sini Jadi dari depan Dan bagian belakang Jadi ada dua ya teman-teman ya Itu panjangnya 80 x 5 cm Itu dari depan dan juga belakang Kalau untuk yang bagian samping tengah itu Ini ukurannya 5 cm x 40 ya teman-teman ya Itu butuhnya 8 Caranya juga sama ya teman-teman ya Seperti itu ya Untuk mengisi yang bodi bagian pinggir Lalu dan seterusnya sampai pintu Itu caranya seperti itu teman-teman ya Itu saya kasih contoh sampel Untuk yang rangka saja ya teman-teman ya Oke teman-teman Nah ini kan sudah ya Kita sudah menggambar Lalu sudah membuat tabel Untuk mengelompokkan ukuran Dan juga kebutuhan Lalu kita masuk ke aplikasi Aplikasinya Namanya itu Cutlist Optimizer Bisa di download di Playstore ya teman-teman ya Oke kita lanjutkan Check it out Sekarang kita masuk ke aplikasi Cutlist Optimizer ya teman-teman ya Nah setelah masuk Yang pertama adalah Kita tentukan dulu Cutblade Cutblade itu Blade atau Mata gergaji yang kita pakai Sekarang kita Memakai yang 1,6 Nah terus Kita input Stock sheetnya Atau stock dari Kayu yang kita punya Atau papan Jadi papan itu Standarnya adalah Panjang 244 cm Lebarnya 122 cm Untuk kuantitinya Kita input aja 5 atau 6 atau 7 lah Langkah berikutnya adalah Kita input semua yang tadi Kita masukkan ke tabel Kita input semua disini Panjang berapa Lebar berapa Kuantitinya berapa Contohnya Itu kan ada ya Sudah ditulis 40 Weightnya 80 Kuantitinya 1 Terus 5 40 Kuantitinya 8 Artinya Dengan ukuran 5 cm Kali 40 cm Kita akan memotong Kebutuhan itu Untuk 8 Pisis Atau kuantitinya 8 Begitu dan seterusnya Sampai Semua yang ada Di tabel tadi Itu di input ke sini Jika semua sudah di input Lalu kita tekan Ikon atau simbol Yang seperti simbol play Kita tunggu sampai Aplikasi ini memproses Aplikasi sudah selesai memproses Kita bisa mengetahui Untuk membuat Lemari dengan ukuran 150 x 80 X 40 Itu membutuhkan Dua papan Enaknya aplikasi ini juga Selain kita Dibantu Dengan berapa sih Kebutuhan Untuk membuat Furniture Dan juga Kita dibantu Mulai dari mana Kita akan memotong Jadi disini Sudah ada urutan Jadi urutan Untuk papan yang ke 1 Mulai dari Nomor 1 Sampai selesai Itu Tinggal di klik Lalu akan muncul Untuk garis merah itu Arah yang akan kita Potong Mantap ini aplikasi ini Ini harus dicoba Khususnya buat teman-teman Yang ingin membuat Furniture dengan Sendiri di rumah Aplikasi ini Sangat membantu Teman-teman ya Saya pun Sangat terbantu Dengan aplikasi ini Oke begitu ya teman-teman ya Semoga bermanfaat Setidak kali ini Ambil jadi sisi yang positif Apabila tidak ada Manfaatnya Yang apatnya ini Sebagai pengetahuan Dan Hiburan semata Mohon maaf Kalau ada kata-kata Yang mungkin kurang Enak didengar Terima kasih Yang sudah menonton Sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam e-populsi Bye-bye Terima kasih telah menonton